Intro Shalom saudaraku Di pagi yang indah ini New Every Morning akan membahas tema Ketaatan dan Mujisat Dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 Siapa meremehkan firman Ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah Akan menerima balasan Tuhan memberi perintah untuk meminta Maka saudara akan diberikan Carilah Maka saudara akan mendapatkannya Dan ketuklah Maka pintu akan dibukakan Saat pegawai istana Memohon Yesus datang menyembuhkan anak laki-lakinya Yang sakit hampir mati Yesus memberi perintah Pergilah Anakmu hidup Saat ia percaya kepada perkataan Yesus Lalu ia pergi Maka anaknya hidup Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52 Perintah Tuhan adalah Undangan untuk mengalami mujizat Dalam hidup saudara Jika saudara ingin melihat Tuhan Membuat segala sesuatu indah pada waktunya Saudara harus memperhatikan perintahnya Dan lakukanlah Jika saat ini saudara mengalami kegagalan Cobalah saudara menelusuri Penyebabnya Dan salah satu penyebabnya adalah Saudara berusaha Menghindari melakukan perintah Tuhan Saudara tidak melakukan apa yang harus saudara lakukan Atau saudara melakukan sesuatu yang bukan perintah Tuhan Yesaya 1 ayat 19 dan 20 Jika kamu menurut dan mau mendengar Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu Tetapi jika kamu melawan dan memberontak Maka kamu akan dimakan oleh pedang Sungguh Tuhan yang mengucapkannya Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk setiap pengajaran firmanmu Yang memberikan kami ketaatan Untuk setiap perintah yang kau berikan kepada kami Kami percaya Ketaatan merupakan pintu kepada mujisat penuaian dalam hidup kami Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap pengajaran firmanmu